Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya efekproject continue ya di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas kembali dan seperti di dalam judul video sekarang saya berbagi untuk cara mengatasi THP Xiaomi yang tidak bisa disentuh ya jadi ini untuk touchscreennya error dan di sini ada beberapa kasus yang bisa kalian pecahkan juga sekaligus menggunakan satu buah aplikasi ini dan saya akan memberikan tambahan buat temen-temen pengguna ponsel Xiaomi ya di sini saya menggunakan Xiaomi Redmi 4X dan untuk kapasitas ponsel ini hanya memiliki 2GB RAM ya dan itu memang kapasitas dari spek ponsel yang menurut saya itu rendah sekali dan karena itulah mengapa untuk terkadang ada beberapa kendala untuk error di ponsel Xiaomi dengan berkapasitas 2GB RAM saja dan memiliki banyak aplikasi di dalam ponselnya dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam step dan tutorial berikut ini ya langsung masuk saja ke dalam tutorialnya di sini ini saya menggunakan aplikasi touchscreen repair ya temennya sebenarnya ini tidak ada jalan lain selain kita mengganti kapasitas atau spek ponsel yang lebih tinggi ya dan berhubung di sini saya menggunakan Xiaomi Redmi 4X yang hanya 2GB RAM saja kita bisa mengatasinya atau memberikan sedikit solusi dengan menggunakan aplikasi ini ya ya touchscreen perbaikan Oke saya akan perhatikan kembali dan simak terlebih di download video ini ya Oke kita lihat beberapa ulasan untuk dari teman-teman ini saya akan memperhatikan untuk cara menggunakannya juga ya di sini untuk ulasannya cukup baik juga dari pengguna yang telah menggunakan aplikasi ini nah jadi sini aplikasi yang sangat bagus memudahkan di saat layar ponsel lemot atau suka kembali-kembali dan tersentuh sendiri terima kasih soal melanjutkan ya aplikasi ini membantu saya HP saya tuh waktu dipencet responnya lama sekali nah disini bintang lima juga aplikasi keren awalnya HP saya kalau disentuh kadang bisa kadang enggak ada di sini setelah menurut di memberi rating lima juga artinya ini sangat baik ya apk ini sangat membantu saya free fire layar pindah kemana-mana ketik sudah memakai aplikasi layar aku langsung gak pindah-pindah sendiri terima kasih ini untuk game juga ya tentunya dan disini lanjut di jerry Ronald ini aplikasi ini memang beneran bagus deh HP 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 ku yang awalnya kerusakannya cukup parah sekarang sudah agak mendingan jadi buat kalian kalian yang memiliki masalah sama sepertiku kustos ya jadi ini parah sekali untuk layar yang retak ini juga ya aplikasi ini adalah solusinya aplikasi bagus skateboard dan disini ulasannya baik ya ya langsung ke cara step dan penggunaan aplikasinya setelah tonton mengunduk kita masuk seperti ini ya ya masuk ke dalam aplikasinya Oke tunggu terlebih dahulu nah disini silahkan bisa baca ya Bagaimana nah ia berfungsi ini ada tiga step yang bisa kita lakukan atau awal sebelum menggunakan ya jadi meng-sinkronkan aplikasi ke ponselnya untuk hasil terbaik ini langsung ke tutup OI nya kalian perlu atau merestart ponsel terlebih dahulu setelah menggunakan aplikasi ini artinya refresh ke setelan pabrik ya namun itu tidak perlu karena akan menghapus semua file dan data di ponselnya Oke kita klik klik Oke saja disini ya kemudian mulai di menu biru ya klik mulai bantuan sentuh pada bagian hijau di layar lakukan sentuhan pantas sekali jangan sentuh dan tahan jangan seret jari Anda kita klik Oke kita tab atau tekan sekali saja di menu hijau ya tombol tab disini ya sekali saja menyiapkan bagian 2 untuk penyimpelan ini bagian 2 di satu sampel ya kemudian tab kembali ya bagian tiga menyimpelkan untuk satu data kembali ya kita tab menyiapkan bagian yang keempat ya tunggu kita tab kembali disini ada tiga step ya menganalisis sampel satu ini terakhir menganalisis di sampel satu nah kemudian kita lanjut ke sampel dua ya tunggu terlebih dahulu dan disini ke sampel dua kita tab kembali ya bagian dua di sampel dua mengumpulkan data juga kemudian tab kembali untuk bagian tiga di sampel dua Oke tab kembali dan ini untuk bagian empat di sampel kedua nanti ada sampel ketiga ya ya menganalisis di sampel dua disini sudah menganalisis kembali untuk sampel atau pembaruan dari MS atau pengurangan daya respon yang melambat ya kita tab kembali di sampel tiga ini ya bagian dua di sampel tiga pengumpulan data masih di sampel tiga di bagian tiga juga ya jadi tinggal tab disini tinggal ditunggu ya temennya bagian empat di sampel ketiga ya waktu respon nah disini menganalisis di sampel tiga Oke kita tunggu hingga proses selesai Xiaomi Redmi 4X Android versi 712 menghitung nilai kali bas menghitung waktu respon yang direduksi jadi ini sedang mensingkronkan ke sistem dari Redmi ini ya atau ponsel yang kalian gunakan mengaplikasikan waktu seragam baru Oke disini ada iklan kita silang saja nanti ya ini hanya satu kali doang iklannya tetap tidak perlu khawatir ya kita silang ya apa artinya ini dengan dan waktu respon layar sentuh Anda telah dikurangi dengan 5 SMS jadi ini yang awalnya sedikit lola ini sudah dikurangi dan menjadi responsif kita akan coba nanti apa artinya layar sentuh Anda akan merespon lebih baik pada sentuhan kelambatan respon pada sentuhan layar telah dikurangi mengetik pada papan ketik ini lebih mudah kemisalkan Anda aktifkan semula perangkat untuk hasil operasi optimal nah jadi disini teman-teman bisa restart terlebih dahulu atau kembali ke versi pabrik namun untuk versi pabrik itu tidak perlu ya kalian hanya perlu merestart saja dan disini reparasinya terakhir tanggal 11 tanggal 11 Desember 2020 jam 11 ya nanti setelah tanggal 11 ini selesai kalian perlu melakukan ulang untuk reparasi atau repair ulang ya seperti sebelumnya yang sudah saya lakukan di sampel 123 ya ya kita kembali aja ingat-ingat temennya ini untuk reparasi terakhirnya tanggal 11 tanggal 11 bulan 12 2020 dan ini hanya sebulan saja yang berlaku nanti tonton bisa mengulang kembali caranya ya kita kembali nah jadi untuk pengetikan yang teman-teman masih lola atau untuk mengetik pesan kalian bisa gunakan fast tipping keyboard ya dan ini adalah dua aplikasi yang saya pastikan ini tidak akan saya uninstall ya karena ini memang membantu sekali untuk ponsel dengan kapasitas spek yang tidak terlalu besar dan lumayanlah buat aktivitas sehari-hari ini Redmi 4x nah jadi buat temen-temen yang memang masih belum berhasil setelah melihat video ini dan buat tonton yang sudah berhasil syukur ya temennya dan kurang lebihnya hanya sebuah aja silakan bisa ketanyakan di bawah kolom komentar sampai jumpa kembali di video selanjutnya bye bye selamat menikmati